Intro Halo good people Kali ini episode video kali ini saya akan membahas Suatu hutang konsumtif yang merupakan salah satu hutang yang paling jelek Paling memberatkan dan paling banyak mengeluarkan biaya Buat teman-teman yang hidup di kota besar terutama di Jakarta ataupun Surabaya Anda pasti ya pasti mengerti bagaimana memiliki mobil itu Memiliki mobil baru itu sebagai suatu status atau gengsi Ya pernah gak kamu ngerasain bahwa wangi ataupun bau dari mobil baru tersebut Itu betul-betul smells like freedom Smells like power Ya Dimana Anda berasa bebas Merasa sangat-sangat bergaya Seperti itu Ya buat teman-teman yang hidup di kota besar pasti mengerti bagaimana Status memiliki mobil itu Apalagi mobil bermerek itu sangat-sangat Berasanya sangat-sangat hebat Seperti itu oke Nah pertanyaannya apakah kamu mengerti ya biaya-biaya yang akan kamu keluarkan saat kamu membeli mobil baru dan setelahnya setelahnya dan setelahnya mobil barumu akan menjadi mesin giling yang akan mengeluarkan banyak begitu banyak biaya dan semua sia-sia Kita ditempah dan ditunjukkan sebenarnya Ditunjukkan ataupun dinilai di masyarakat terutama di Indonesia Apalagi seperti saya bilang di kota-kota besar Kita dinilai berdasarkan mahalnya mobil Anda Besarnya rumah Anda Ya kan Begitu Anda melihat tetangga Anda membeli mobil baru dan mobil tersebut lebih mahal daripada Anda Biasanya Anda akan mulai panas dan pengen Rasanya pengen membeli ikut-ikutan membeli mobil bahkan yang lebih mahal daripada tetangga Anda Hayo siapa dari Anda yang seperti itu Nah itu adalah merupakan suatu kebiasaan yang Mau diakui atau tidak itu memang terjadi di negara kita Ya apalagi terutama di kota-kota besar Anda-anda yang hidup di kota besar pasti mengerti maksud saya Taukah Anda bahwa itu merupakan hutang konsumtif yang paling membebani menjadi liabilities nantinya Jika memiliki mobil mewah maka Anda merasa bahwa orang makin lebih baik pada Anda Orang lebih hormat kepada Anda Jika membeli mobil mewah maka Anda akan lebih disayang oleh mertua Ataupun Anda akan meng-impress ataupun membuat tetangga Anda terkesan Ataupun bahkan membuat tetangga Anda lebih hormat ataupun respect kepada Anda Karena status Anda mampu membeli mobil mewah tersebut Nah itu adalah hal-hal yang kita temukan di kota-kota besar Terutama di Jakarta ataupun Surabaya ataupun kota besar lainnya Semua merupakan gengsi ataupun status Jadi dengan pemikiran bahwa membeli mobil atau memiliki mobil mewah Maka dia ataupun Anda mempunyai gengsi ataupun status yang layak dihormati Nah seperti itu Diakui atau tidak Itu terjadi di dalam kehidupan Anda dan kita sehari-hari Nah sekarang pertanyaan besarnya Pertanyaan yang agak susah dihindari Tidak bisa dipungkiri Siapakah di antara Anda ataupun kita yang seperti itu Ya saya rasa hampir semua Ya kan Karena kita memang di dogma Ataupun di judge Berdasarkan lingkungan yang terbentuk sedemikian rupa Oke Tapi saatnya buat Anda sadar bahwa hal tersebut adalah hutang konsumtif yang paling jelek Salah satu hutang konsumtif yang paling jelek Ya Kenapa? Karena dengan memiliki mobil baru yang mewah terutama ya Anda kita hanya akan dipaksa dalam bentuk kutip Atau merelakan diri untuk berhutang dan membayar bunga berbunga yang begitu indah Ya Untuk sesuatu yang akan langsung terdepresiasi Oleh waktu Begitu Anda keluar dari showroom tersebut Nilai mobil Anda langsung terdepresiasi sebesar sekitar 25% Ya Nah Apa itu depresiasi? Depresiasi itu seperti ini misalnya Contoh Anda membeli es krim Ya Anda membeli es krim Es krim kon dari McDonald's ya Seharga Rp 10.000 Ya kan Anda bawa di tengah matahari Anda jual di pinggir lampu merah misalnya Ya Dengan es krim Dengan bentuk Apa namanya Es krimnya yang sudah mulai mencair So Anda jual Rp 10.000 ke Lampu merah Ke orang di lampu merah Ya Pak mau beli es krim nggak? Orang di lampu merah melototin Anda Bahkan Mungkin ada bunyi Rrrr Pengen ke bukit Anda Ya Loh Anda bertanya Kenapa Pak? Es krim ini Saya barusan beli 2 menit yang lalu di toko loh Seharga Rp 10.000 Ya Makin kenceng dia punya Apa Geraman Rrrr So you are doomed Intinya itu adalah contoh depresiasi Ya Jadi sesuatu yang sudah Keluar dari toko Dan sudah mengalami perubahan Nilai Itu adalah depresiasi Sama seperti mobil Ya Jadi Mobil-mobil Ataupun Produk-produk otomotif Itu Langsung terdepresiasi Begitu Bannya Keluar dari showroom Menginjak asfal Anda tidak akan Mau Dibayar Sesuai dengan Nilai yang Anda bayarkan Sekitar 2 menit yang lalu Misalnya Anda baru keluar Anda sudah bayar Anda sudah deal di mobil ini Sih harga Rp 250.000.000 Kemudian Anda keluar dari showroom Tidak sampai 2 menit Anda balik ke dalam Pak Saya tidak jadi beli deh Pak Saya mau jual mobil ini Ya Sang showroom Tidak akan Mau membayar Mobil Anda Sebesar Rp 250.000.000 Lagi No Walaupun Anda protes Saya baru keluar 2 menit yang lalu loh Pak Doesn't matter Ya Mobil baru Anda Sudah langsung Terdepresiasi Sebesar Rata-rata 25% Oke Nah Jadi itu adalah Contoh dari Kerugian Tanda kutip ya Kerugian dari Membeli aset Tanda kutip lagi Berupa Mobil Oke So jadi bagaimana Mari kita lanjutkan Oke Mari kita hitung Simulasinya ya Simulasi Credit.com Kita bisa lihat ke Simulasi Credit.com Katakan kita pengen Membeli mobil Seharga Rp 250.000.000 Oke Nah Mobil tersebut Kita punya DP Kita alokasikan Uang muka Sebesar 30% Dengan Masa kredit Tenornya 5 tahun Dan bunga pinjaman Nah bunga pinjaman ini Bervariasi dari 4,8% 5% 8% Anda coba googling aja Banyak sekali Biaya-biaya Dan tergantung dari Bank-bank yang memberikan Kredit tersebut Biasanya berkisar dari 4-8% Kita anggap saja Ini 5% Oke Kemudian ada Asuransi Provisi Dan lain-lain Nah Kita kalkulasikan Oke Dari Hasil kalkulasi tersebut Kita bisa lihat bahwa Dengan harga Harga mobil Rp 250.000.000.000 Uang muka 30% Dan Tenor Waktu 5 tahun Dengan bunga pinjaman 5% Kita bisa lihat Hasilnya adalah Seperti ini Nah Jadi kita bisa lihat Harga mobil Sekian Dan seterusnya Dan seterusnya Dan pelafon pinjaman Anda Berada di Angka 175 juta Ya Dengan asuransi Dan segala macam Di awal-awal Anda akan Membayar Total pembayaran pertama Sebesar 92.760.833 Oke Nah Ini adalah Tabel Asuran Pembayaran Anda Selama 5 tahun Jadi dengan Penghitungan seperti ini Tiap bulan Kita punya beban biaya Untuk membayar Sebesar 3,6 juta Sekitar 3,6 juta Dan itu Akan selesai Dalam Waktu 5 tahun Di bulan ke-60 Dan Dengan total Setelah kita Menghitung Angsuran dan bunga Angsuran pokok dan bunga Total angsuran itu Di tahun ke-5 Kita Sudah keluar duit Sebesar 218.750.000 Oke Nah Ini tentunya Ditambah dengan Pembayaran pertama kita Sebesar 92 juta Maka Itu berkisar Sekitar 218.750.000 Tambah 92 Itu sekitar 309.000 Atau 310.000 309.000 Kita Kita anggap aja 310.000.000 Jadi Setelah 5 tahun Kita Membayar Mobil tersebut Sebesar 310.000.000 Dari Harga mobil Yang sebenarnya 250.000.000 Oke Nah Sekarang kita Bandingkan Kita bandingkan Dengan Penyusutan Kalkulator Tunggu ya Nah ini Ya Depresiasi Depresiasi Penyusutan Perhitungan penyusutan Mobil Oke Katakan Harga Pembelian Di awal Adalah 250.000.000 Ini kita Simulasiin Pakai 250.000.000 Oke Nah Katakan Harga Penyusutan Harga Pembelian Mobil Sebesar 25.000.000 Dalam Dolar Tahun Anda memiliki Mobil Anda akan Menyicil Mobil itu 5 tahun Tingkat penyusutan Rata-rata Aja kita Ambil Maka Kita akan menghitung Penyusutan Nilai Aset Tanda kutip Tadi Nilai Mobil Anda Yang dari Awal Tahun pertama Saat kita Beli Sebesar 250.000.000 Di Akhir Tahun Kelima Itu Hanya Dinilai Sebesar 95.000.000 Oke Nah Bayang Bandingkan Di awal Kita Di tahun Kelima Kita Total Membayar 310.000.000 Namun Nilai Asetnya Sendiri Sudah Berada Di Angka Cuma 95 Juta Rupiah Oke It's not even 50% Nggak sampai 50% Seperti itu Nah ini adalah Perhitungan Apa ya Perhitungan kasar Masing-masing Apa namanya Masing-masing Ntar disesuaikan Dengan kondisi Dan perhitungan bunga Dan lain-lainnya Ini adalah Nilai Perhitungan Simulasinya Kita bisa lihat Dari Hitungan tersebut Jadi ada Perbandingan Antara Anda Membeli Mobil tersebut Dengan Menyicil Dalam Waktu 5 Tahun Total Anda harus Bayarkan Di tahun Kelima Total Uang Yang Anda Bayarkan Adalah 310.000.000.000 Sementara Aset Yang sudah Anda Beli Di Awal Dengan Haga 250.000.000.000 Di Akhir Tahun Kelima Hanya Bernilai Telah Terjadi Penyusutan Dan Dinilai Hanya 95.000.000.000 Seperti itu Gambarannya Oke Nah Dari penjelasan Tadi Kita sudah Jelas ya Uang Anda Menguap Begitu saja Oleh Pemilihan Aset Yang Salah Ya Tapi ini Semua Optional ya Semua tergantung Dengan Cara berpikir Anda Ya kan Apakah Anda Pengen Menyesuaikan Diri Dengan Lingkungan Dan Bersedia Berkorban Untuk Membayar Cicilan Tiap Bulan Ataupun Anda Lebih Pinter Untuk Memikirkan Memilih Alternatif Aset Yang Lain Ya Daripada Seperti itu Daripada Anda Harus Adu Gengsi Untuk Mengimpress Tetangga Anda Ataupun Untuk Memberikan Kesan Wah Terhadap Rekan kerja Anda Memandang Anda Ya Status Anda Mendingan Uangnya Ya Anda Belikan Ke Saham Produsen Mobil Tersebut Langsung Ya Dengan Uang Sekitar 250 Juta Tersebut Mungkin Kita Bisa Membeli Saham Astra Internasional Atau ASI Sebesar Mungkin Sekitar 300 Sampai 500 Lot Dengan Harga Sekarang Ya Dan Harga Nilai Aset Yang Anda Beli Dalam Bentuk Saham Produsen Mobil Tersebut Itu Dalam Waktu Yang Jangka Panjang In Time Akan Meningkat Akan Naik Ke Atas Ya Jadi Instead of Depreciation Terhadap Waktu Menurun Terhadap Waktu Aset Mobilnya Lebih Baik Anda Membeli Sahamnya Dimana Saham Tersebut Akan Increase Naik Seiring Dengan Waktu Ya Daripada Anda Membeli Mobilnya Dalam 2 Atau Katakan 5 Tahun Kedepan Anda Sibuk Setiap Bulan Membayar Cicilan Mengeluarkan Biaya Untuk Cuci Mobil Service Duit Parkir Segala Macam Mendingan Anda Di zaman Sekarang Tinggal Sewa Grab Ataupun Go Car Ataupun Transportasi Online Lainnya Oke Hampir Sama Kok Ya Kan Bahkan Coba Bayangin Anda Parkir Di Mall Katakan 2 Jam Anda Harus Membayar Nilai Yang Sama Dengan Anda Naik Transportasi Online Anda Tidak Usah Pusing Dengan Parkir Anda Tinggal Tidak Pusing Dengan Keamanan Anda Tinggal Duduk Di Belakang Bayar Sopir Online Sudah Anda Enjoy The Mall And Go Home Simple Itu Biayanya Sama Kok Seperti Itu Ya Nah Jadi Daripada Seperti Itu Mendingan Kita Membeli Aset Produsen Saham Produsen Dari Mobil Tersebut Dalam 2-5 Tahun Kedepan Kemungkinan Besar Malah Nilai Saham Berlipat Berlipat Ganda Minimum 50% Ataupun 100% Malahan Seperti Itu Ya Dengan Begitu Kita Tidak Usah Pusing Dengan Pemeliharan Maintenance Segala Macem Problem Solve Seperti Itu Jadi Gampang Kalau Misalnya Anda Mampu Membayar Cicilan Sebesar 5 juta Ataupun 10 juta Per bulan Untuk Membeli Mobil Yang Anda Mau Tersebut Lebih Baik Uang Cicilan Tersebut Sebesar 5 atau 10 juta Tersebut Dibelikan Misalnya 7 lot Ataupun 15 lot Saham Astra Ya Kan Anda Tidak Perlu Dengan Maintenance Anda Tidak Terjadi Akumulasi Terjadi Akumulasi Aset Selama Waktu Yang Anda Mau Misalnya Anda Berencana Nyi Cicil Mobil 5 tahun Berarti Anda Menyicil Ataupun Menabung Aset Paper Aset Berbentuk Saham Asi Selama 5 tahun Setiap Bulan Senilai 5-10 juta Sekitar 10-15 Lot Misalnya Bayangkan Berapa Banyak Jumlah Saham Asi Anda Dalam 5 tahun Kedepan Bagaimana Anda Tiba-tiba Punya Aset Yang Begitu Berkembang Dan The good thing Is Liquid Kapanpun Anda Mau Jual Anda Tinggal Klik Sell Sesimpel Itu Dengan Nilai Yang Pasti Akan Naik Dalam Waktu 5 tahun Jadi Tidak Perlu Anda Impress Tetangga Anda Tidak Perlu Anda Adu Gengsi Dengan Tetangga Anda Tidak Perlu Anda Pikirin Apa Kata Orang Tidak Perlu Anda Harus Menimpress Rekan Kerja Anda Tapi Diam Diam Anda Memiliki Paper Asset Yang Bertumbuh Berkembang Tidak Usah Peduli Dengan Kata Orang Oke Nah Semua Tentunya Disesuaikan Dengan Profile Masing-masing Bukan Berarti Kita Tidak Boleh Beli Mobil Bagus Tidak Boleh Beli Mobil Mewah Bukan Berarti Seperti Itu Karena Jika Memang Itu Kebutuhan Maka Kita Harus Memiliki Mobil Memang Lebih Nyaman Memiliki Mobil Sendiri Tapi Masing-masing Punya Opsi Masing-masing Jadi Instead Of Apa Namanya Ini Khusus Buat Pemula Instead Of Kita Memiliki Mobil Yang Lebih Misalnya Lebih Dari Dua Atau Lebih Dari Tiga Atau Lebih Dari Mewah Mungkin Ini Bisa Dipertimbangkan Cuman Semua Kembali Ke Masing-masing Karena Beberapa Orang Beberapa Temen Temen Kita Mereka Memiliki Mobil Mewah Yang Dibiayain Dari Hasil Penghasilan Dari Profit Dari Aset Lainnya Sehingga Aset Menghasilkan Profit Yang Kemudian Dibelikan Kepada Luxury Seperti Itu Dan Itu Udah Mencapai Level Tertentu It's okay It's fine Pembahasan Kali ini Khusus Untuk Anda Yang Pemula Yang Supaya Tidak Terjebak Dengan Gaya Hidup Konsumtif Ataupun Gengsi-gengsian Seperti itu Oke So Mau impress Tetangga Tetangga Nggak bikin Kita kaya Loh очки Pemula S kid H 64 Sa一个 Bo Ski S Tr Hari Ski Ski Ski